Kapal Republik Indonesia, KRI Dr. Rajiman Wudyo Diningrat, 992, yang mengemban tugas mengirimkan bantuan kemanusiaan untuk korban konflik di jalur Gaza-Palestina, turut memberikan bantuan medis kepada korban kecelakaan laut di Dermaga El Aris, Mesir. Kejadian bermula saat kapal berbendera Tanzania mengalami kecelakaan di Laut Mediterania. Sebanyak 15 anak buah kapal sudah terapung-apung selama 12 jam dan berhasil diselamatkan oleh kapal berbendera Kepulauan Marshall, yang kemudian segera membawa korban ke Pelabuhan El Aris, Mesir. Pihak otoritas pelabuhan kemudian menghubungi kantor atas sepertahanan Indonesia di Mesir untuk meminta bantuan penanganan medis oleh KRI Rajiman Wudyo Diningrat karena kapal Rumah Sakit Indonesia yang juga sedang bersandar di Pelabuhan El Aris itu memiliki fasilitas kesehatan lengkap. Pada Jumat 16 Februari di Batam Kepulauan Riau, Kepala Staff TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali mengungkapkan kebanggaannya terhadap prajurit yang siap-siaga menghadapi skala bentuk ancaman dan keselamatan di laut dan meminta Satgas terus merespons cepat dan memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat yang mengalami kesulitan di laut internasional. Membantu kecelakaan kapal di laut Mediterania laka laut ya, kecelakaan laut itu tugas mulia saya rasa dalam menurut logistik bantuan untuk masyarakat Palestina saja sudah mulia ditambah lagi membantu kapal yang hampir tenggelam. Laksamana TNI Muhammad Ali juga menambahkan, KRI yang tergabung dalam Satgas Port Visit Mesir 2024 ini telah tiba di Mesir pada selasa 13 Februari lalu dan bantuan kemanusiaan yang dibawa pun telah diserahkan kepada perwakilan bulan Sabit Merah yang selanjutnya akan dibawa ke Gaza, Palestina. Dari Batam ke Pulauan Riau, Holdan Parlaungan, Kantor Berita Antara, mewartakan.